Sekdako Banjarmasin, Ihsan Budiman meminta seluruh ASN di lingkungan Pemko Banjarmasin agar bisa memanfaatkan libur yang panjang ini. Pasalnya, ia akan melakukan monitoring ke sejumlah SKPD pada hari pertama masuk kerja. Pantauan tersebut untuk memastikan seluruh ASN sudah mulai masuk dan bekerja pada hari pertama tersebut. Rencananya, ASN di Pemko Banjarmasin akan masuk kerja pada selasa pekan depan. Ihsan juga menyampaikan tidak ada larangan untuk ASN untuk mengambil cuti pas kelebaran. Di kota ya, tapi juga di hibur. Lainnya juga memang telah diberikan keonggaran, ada diberikan cuti bersama, kemudian juga penumparan dengan hari hibur, hari hibur satu minggu. Sehingga dirasa itu sudah sangat menciputi untuk kegiatan mudik, hibur bersama keluarganya. Nah, kemudian diharapkan setelah selesai waktu itu, itu bisa melaksanakan kewajibannya seperti setiap hal. Artinya, masuk pagi, kemudian melaksanakan aktivitas-aktivitas, lainnya ASN. Seperti biasanya, bahkan dan itu nanti ada penekanan, ada penekanan bahwa kami akan melakukan monitor monitoring pada instansi-instansi, pada SKPD-SKPD, apa, berkaitan dengan aktivitas ASN-nya di hari pertama Masulit Perdi. Jadi, saya akan lakukan, saya akan lakukan, nanti bersama dengan teman-teman, baik juga dari BKD, atau dari teman-teman kemawasan lainnya. Jadi, nanti bisa kita lihat, apakah di hari pertama itu, seluruh ASN kita sudah masuk ke situ. Pak, sejauh ini ada apa yang sudah mengajukan cuti tambahan, Pak? ASN ini, Pak? Sampai saat ini, belum ada. Dan memang tidak ada larangan. Jadi, tidak ada satu sisi, memang tidak ada larangan. Nah, seperti itu, namun juga mungkin, saya pikir, teman-teman berhitung. Sementara, pada hari pertama Masuk Kerja nanti, juga akan digelar halal-halal bersama seluruh ASN dan juga wali kota serta wakil wali kota Banjarmasin. Zen Pahlevi, Duta TV, Banjarmasin.